Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami ini Dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara scan jawaban ujian harian Atau ujian-ujian lainnya hanya menggunakan HP Nah bagaimana caranya Pertama kita Buat dulu soalnya terlebih dahulu Misalkan Disini sudah saya siapkan soal-soalnya Seperti ini Nah kemudian Selanjutnya disini kita Misalkan Akan membuat Soal yang nanti dibagikan Kepada murid Dengan contoh seperti ini Jadi nanti di bagian awal Ini ada judul Kemudian ini ada Bagian yang akan kita scan Sehingga nanti Bisa kita gunakan Dan secara otomatis Nilai murid Akan langsung kita Bisa rekap gitu ya Nah ini bagaimana Cara kita mendapatkan ini Tentunya kita akan Menggunakan salah satu aplikasi Yang ada di playstore Yang namanya adalah Evalbi Atau mungkin dulu namanya OMR Evaluator Seperti itu Jadi langkah pertama yang harus Bapak ibu dan teman-teman Lakukan adalah Menyiapkan soalnya terlebih dahulu Kemudian langkah kedua adalah Kita akan bahas Bagaimana kita membuat Form Untuk scan jawaban seperti ini Ataupun LJK nya gitu ya Nah untuk tampilannya Itu bisa seperti ini Jadi ada instruksinya terlebih dahulu Lalu ada nama Kemudian ini untuk mapel Pelajarannya apa Kemudian ini tanggalnya Kemudian disini ada Nomor identitas murid gitu ya Kemudian disini ada Jumlah Pertanyaan gitu ya Dan untuk pilihan jawabannya Atau mungkin juga bisa Yang lebih sederhana seperti ini Jadi disini hanya ada nama Kelas tanggal lalu Ini untuk nomor identitas Setiap muridnya Kemudian ini Untuk Pilihan jawabannya Seperti itu Baiklah bapak ibu Nah disini adalah tampilan Dari handphone kita nantinya gitu ya Nah kemudian silakan Nanti bapak ibu cari Di playstore Kemudian Nanti Dalam kolom pencariannya Silakan cari Yang namanya Eval B Lebah gitu ya Nah kemudian Kita install Begitu ya Bagi bapak ibu Karena disini saya sudah menginstallnya Maka Install terlebih dahulu Kemudian selanjutnya kita buka aplikasinya Nah mungkin disini Karena saya sudah menggunakan ini Beberapa kali Nah tampilannya seperti ini gitu ya Artinya disini sudah Ada beberapa Ujian yang telah saya lakukan Misalkan ini untuk Bab fungi Untuk kelas IPA 123 Lalu bab jaringan Untuk kelas 123 Dan ini untuk Kelas 12 Dan materi Substansi Atau materi genetik gitu ya Untuk kelas 12 Nah kemudian Apabila bapak ibu Baru menginstallnya Maka disini Nanti tampilannya Akan langsung Mengarahkan bapak ibu Untuk Melakukan Registrasi terlebih dahulu Seperti untuk Nama Organisasi Kota dan juga negara Seperti itu Nah jika sudah Klik save saja Oke Nah Kalau misalkan sudah Seperti ini Nah selanjutnya adalah Kita akan Membuat Ujian ya Maksudnya itu adalah Untuk membuat LJK nya Nah dengan cara Kita mengklik di tombol plus Di bagian kanan bawah Nah nanti disini Ada beberapa pilihan Ada role number digit Ini untuk Misalkan untuk NIS Gitu ya Ataupun NISN Ataupun Memang bapak ibu Membuat kode tersendiri Untuk setiap murid Kemudian Kalau exam set ini Tujuannya adalah Untuk Memisahkan Misalkan antara Soal pilihan ganda Soal benar salah Ataupun lainnya Nanti kita lihat Selanjutnya Nah kemudian Di bagian Ketiga itu ada subjek Ini untuk Judul gitu ya Nah misalkan Subjek Karena kita hanya Membuat satu subjek Maka disini Hanya muncul satu Dan misalkan Kita ubah ini Menjadi Misalkan Penilaian harian Bab Misalkan Fungi Gitu ya Nah kemudian Selanjutnya Kita klik next Nah disini Misalkan Di bagian sectionnya Bapak ibu bisa Menambahkan Apakah itu Subjudulnya Ataupun Deskripsi dari Bab Fungi Gitu ya Yang ingin Diujikan Nah selanjutnya Adalah Number of question Gitu ya Ini jumlah pertanyaan Yang akan Diujikan Misalkan kita Buat 20 soal Ini untuk Ulangan harian Lalu Untuk tipenya Disini bisa Bapak ibu pilih Benar salah Misalkan Pilihan ganda Ada 3 4 Sampai Sampai 10 Sampai 10 option Bentuk Matrix Ataupun Numerikal Misalkan Kita pilih Yang umum Saja Misalkan Untuk 5 Opsi Karena Saya Di SMA Kalau SMP Mungkin 4 Opsi Saja ABCD Kemudian Karena Kita Misalkan Disini Untuk Marks of Correct Itu Untuk Pertanyaan Jawaban Benar Karena Jumlah Soalnya 20 Maka Disini Kita Pilih 5 Nantinya 20 x 5 Poin maksimalnya Adalah 100 Selanjutnya Ini kita Abahikan Saja Lalu Kita Klik Next Selanjutnya Disini Di bagian Layout Ini adalah Untuk Kalau kita Milih Continuous Berarti Antara Roll Number Dengan Apa Namanya Ini Untuk Bagian Pilihan Jawabannya Itu Akan Nyambung Atau Continuous Kalau Misalkan Kita Pilih Subject In Column Ini Akan Terbagi Jadi Dua Di Dua Column Berbeda Seperti Itu Bisa Dipahami Kemudian Di bagian Label Label Itu Di bagian Atas Name Exame Ataupun Date Ini Kita Bisa Pilih Misalkan Saya Sudah Membuat Misalkan Seperti Ini Judulnya Bio Oke Misalkan Disini Nanti Saya Membuat Kombinasi Tersendiri Dari Grade Kelas Dan Absen Nomor Absen Maksudnya Di Grade Itu Misalkan Kelas 10 Berarti 1 0 CLS Kelas Misalkan Ada 10 1 2 3 Berarti Di CLS Di Kolom Ketiga Berarti 1 2 Atau 3 ABS Itu Nomor Absen 0 1 0 2 Sampai Jumlah Misalkan 40 Berarti 40 Ujung Seperti Itu Nah Nanti Ini Ada Bahasan Untuk Abis Atur Apakah Default Saja Seperti Ini Kemudian Misalkan Kalau Default Medium Ini Ada Instruksinya Sehingga Nanti Akan Merubah Di Bagian Bawah Nya Atau Misalkan Di Bagian Blank Tanpa Adanya Header Kemudian Kalau Non Ini Juga Sama Kemudian Kalau Header Coba Satu Ini Yang Kita Bisa Custom Sendiri Jadi Nanti Bapak Ibu Bisa Membuat Tersendiri Dengan Cara Mengklik Di Bagian Seperti Pencil Ataupun Pulpen Di Bagian Sebelah Kanannya Yang Ini Custom Header Label Ada 3 Bisa Ditambahkan Jadi 4 Misalkan Ini Silahkan Disesuaikan Saja Jadi Seperti Itu Misalkan Kita Gunakan Header Yang Default Medium Ini Jika Sudah Kita Memilih Seperti Ini Dan Kita Sudah Fix As I Misalkan Subject In Column Nantinya Akan Seperti Ini Jika Sudah Sesuai Dengan Keinginan Kita Maka Kita Klik Save Nah Kalau Kita Sudah Klik Save Kita Beri Judul Ataupun Kelasnya Misalkan Ini Untuk Kelas 10 Ya Disini Sudah Saya Sudah Menginput Ataupun Menimpor 6 6 Siswanya Misalkan 10 1 Putra Kemudian Exam Naminya Nanti PH Fungi Tanggal Pelaksanaannya Misalkan Nanti Untuk Hari Selasa Tanggal 5 Kemudian Klik OK Sudah Selanjutnya Adalah Kita Klik Save Oke Selesai Langkah Selanjutnya Adalah Bapak Ibu Bisa Melihat Di Sebelah Kanan Dari Tulisan PH Fungi Itu Ada Kunci Nah Ini Untuk Kunci Jawaban Nah Kita Isi Ini Gitu Ya Jadi Nanti Kita Bisa Tambahkan Kunci Jawabannya Disini Dari Nomor 1 Sampai 20 Nah Jika Sudah Nanti Tinggal Diklik Save Gitu Ya Nah Kemudian Bagaimana Nanti Kita Bisa Mendapatkan Kolom LJK Kita Klik Di Bagian Tulisan PDF Sebelah Kiri Dari PH Fungi Nah Kemudian Kita Bisa Pilih Download Image Ataupun Kita Buat Dalam Untuk PDF Misalkan Kita Download Image Saja Nah Nanti Kita Bisa Share Ini Apakah Kita Share Ke Telegram Ataupun Ke WA Ataupun Ke Email Dan Misalnya Kita Klik Nah Disini Jadi Ini Bisa Berbagai Pilihan Kita Bisa Share Ke Telegram WA Gmail Ataupun Yang Lainnya Biasanya Saya Menggunakan Telegram Karena Saya Sudah Menginstall Telegram Desktop Jadi Tinggal Kita Download Di PC Atau Laptop Kita Dan Nanti Tinggal Kita Insert Saja Image Ataupun Gambar Berupa Kolom Jawaban Ini Ke Word Yang Sudah Ada Pertanyaan Pertanyaan Soalnya Seperti Itu Nah Selanjutnya Kita Klik Di Bagian Garis 3 Sebelah Kira Atas Ini Nah Kemudian Kita Klik Di Bagian Students Nah Disini Kalau Misalkan Bapak Ibu Baru Menginstall Aplikasi Ini Maka Ini Tidak Ada Dan Bagaimana Kita Bisa Memiliki Ini Ada List Nama Dari Setiap Murid Ini Dan Sudah Ada Pengkelasannya Ini Ada Caranya Tersendiri Nah Bagaimana Caranya Kita Klik Di Garis 3 Ini Kemudian Klik Di Bagian Students Lalu Kita Klik Import Di Bagian Tengah Bawah Kemudian Disini Ada Ketentuannya Kita Kita Buat Dalam Bentuk Microsoft Excel Lalu Di Ubah Bentuk Filenya Menjadi Bentuk File CSV Dengan Ketentuan Ada Role Number Ada Name Ada Class Email ID Kemudian Phone Number Kemudian Ketentuan Lainnya Harus Dipisahkan Oleh Komah Ataupun Titik Komah Baiklah Bapak Ibu Untuk Dapat Kita Mengimpor List Nama Siswa Berdasarkan Dengan Role Number Apakah Itu NIS NSN Ataupun Kombinasi Nomor Yang Telah Bapak Ibu Buat Untuk Setiap Siswa Nah Kita Buka File Microsoft Excel Ini Gitu Ya Kita Buka Microsoft Excel Kemudian Disini Contoh Yang Bisa Kita Buat Adalah Seperti Yang Tadi Kita Lihat Di Aplikasi FLB Itu Harus Ada Role Number Name Class MLID Dan Phone Number Jadi Nanti Kita Buat Seperti Ini Gitu Ya Misalkan Saya Contohkan Kita Copy Yang Ini Kemudian Kita Simpan Di Bagian Sini Jadi Ini Lima Yang Harus Ada Tapi Ini Nanti Biasanya Saya Hanya Menggunakan Tiga Saja Role Number Nama Dan Juga Class Kemudian Email ID Dan Phone Number Nanti Disesuaikan Saja Oleh Bapak Ibu Tapi Kita Misalkan Hanya Menggunakan Role Number Name Dan Class Pun Ini Bisa Ternyata Yang Penting Email ID Dan Phone Number Ini Tetap Kita Cantumkan Di File Excel Ini Ataupun Nantinya Kita Ubah Ke Dalam CSV Oke Nah Jadi Sekarang Kita Tinggal Membuat Role Number Misalkan Kita Masukkan Dulu List Namanya Kan Ini Sudah Ada Ya Mungkin Dari Staff Administrasi Misalkan Kita Kopikan Seperti Ini Nah Kemudian Kita Pastikan Disini Nah Jadi Sudah Ada List Namanya Kemudian Untuk Role Number Untuk Kombinasi Yang Saya Gunakan Itu Ada Grade 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 Itu Misalkan Untuk Kelas Ya Jadi Misalkan Untuk Karena Disini Ini Data Untuk Kelas 12 Misalkan Kita Buat Ya Kalau Grade Kelas 3 Ya 301 Ini Untuk Ipa 1 Misalkan Kemudian 2 Digit Belakangnya Adalah Untuk Apsen 0 1 Nah Seperti Ini Kemudian Kita Buat Lagi Untuk Yang Kedua 301 0 2 Nah Kemudian Selanjutnya Kita Tinggal Block Di 2 Ini Kemudian Klik 2 Kali Jadi List Untuk Kelas Kita Buat Saja Misalkan Kalau Yang Saya Ini 12 Ipa 1 Misalkan Seperti Itu Klik 2 Kali Ini Kita Ganti Jadi Copy Sell Nah Jika Sudah Seperti Ini Kita Tinggal Save Gitu Ya Atau Save Disini Untuk Merubah Ini Contoh Saja Kemudian Misalkan Kita Simpan Di Disini Kemudian Kemudian Disininya Kita Pilih Yang CSV Delimited Kita Klik Nah Kemudian Kita Simpan Gitu Ya Klik Save Seperti Itu Ini Contoh Saja Oke Itu Saja Kemudian File CSV Kita Simpan Kedalam Di File Kita Kemudian Kita Kirim Ke Telegram Ataupun Kua Kita Sehingga Nantinya Bisa Kita Simpan Di Handphone Kita Karena Aplikasinya Ada Di Handphone Atau Misalkan Untuk Transfer File Bisa Bapak Ibu Lakukan Dengan Berbagai Cara Intinya Yang Penting Bisa Di Import Melalui Handphone Yang Memang Ada Aplikasi FLB Seperti Itu Jadi Cara Membuat File CSV Seperti Tadi Selanjutnya Bapak Ibu Dan Teman Teman Kalau Kita Ingin Import Nama Nama Siswa Kita Klik Di Nah Kemudian Kita Klik Di Bagian Import Yang Bagian Ini Selanjutnya Kita Pilih Import File Nah Kemudian Ini Akan Di File Dokumen Nah Kemudian Kita Cari File Kita Itu Kita Simpan Dimana Nah Misalkan Yang Ini Ya Misalnya FLB Tetap Kemudian Kita Import Dan Disini Akan Secara Otomatis Terimpor Dan Disini Sudah Ada Misalkan 77 Siswa Yang Terimpor Sehingga Nantinya Jadi Seperti Ini Ini Untuk Keseluruhan Ini Untuk Saya Ada Untuk Kelas 10 Kemudian Ini Untuk Kelas 12 Jadi Nantinya Akan Memudahkan Kita Ketika Kita Merscan Dan Nilainya Akan Langsung Sesuai Dengan Nomor Murid Ataupun Sesuai Dengan Roll Nombor Setiap Murid Nah Selanjutnya Bapak Ibu Bagaimana Ketika Kita Ingin Menambahkan Kolom Jawaban Yang Telah Tadi Kita Buat Di Aplikasi FLB Nah Biasanya Kita Tempatkan Itu Di Bagian Awal Misalkan Di Bawah Judul Dari Ujian Ini Nah Kita Tempatkan Kursernya Disini Kemudian Kita Klik Insert Kemudian Kita Pilih Picture Kemudian Kita Pilih Device Atau Misalkan Penilaian Harian Disini Nah Ini Yang Apa Namanya Untuk LJK Ya Nah Ini Kita Bisa Sesuaikan Kita Bisa Perbesar Atau Perkecil Dan Perlu Bapak Ibu Ketahui Itu Ya Ini Sangat Responsif Untuk Proses Scanning Jadi Kita Sesuaikan Saja Untuk Letak Daripada LJK Ini Dan Disesuaikan Dengan Untuk Penomoran Misalnya Ini Kita Bisa Perbesar Nah Karena Ini Menggunakan Tiga Kolom Nah Ini Hati-hati Yang Terpenting Nantinya Kotak Kotak Ini Yang Ujung Tidak Terhapus Ataupun Tidak Kepotong Nah Jika Sudah Seperti Ini Kita Tinggal Print Out Saja Untuk Selanjutnya Kita Ujiankan Kepada Murid Nah Langkah Selanjutnya Kita Akan Uji Cobakan Bagaimana Ketika Kita Men-scan Jawaban Murid Oke Kita Kembali Ke bagian Exam Nah Misal Disini Kita Akan Pilih Untuk Misalkan Di Yang Ini Yang Sudah Saya Buat Misalkan Ini Jadi Ini List Yang Sudah Saya Scan Nilainya Beragam Nah Kemudian Apabila Kita Ingin Men-scan Kita Pilih Di bagian Yang Ini Kita Klik Di bagian Atas Excel Lalu Kita Arahkan Ke Bagian Ini Nah Jadi Nantinya Seperti Ini Atas Nama Ini Kemudian Nilainya 88 Itu Hasil Scan Ini Bisa Kita Lihat Ya Roll Nomornya Juga Sudah Jelas Kemudian Untuk Pilihan Jawabannya Kita Bisa Lihat Mana Yang Benar Mana Yang Salah Seperti Itu Dan Ini Kalau Misalkan Ada Sedikit Kesalahan Di Kunci Jawabannya Kita Bisa Klik Edit Lalu Ini Dan Ini Otomatis Akan Terbaca Kayak Gitu Ya Kalau Sudah Diedit Kita Klik Save Kemudian Apabila Dalam Ketika Siswa Ada Kesalahan Nah Kita Juga Bisa Mengedit Dengan Konfirmasi Kemurid Dan Perlu Bapak Ibu Ketahui Jadi Proses Pembulatan Ini Bisa Menggunakan Pencil Ataupun Pulpen Seperti Itu Selanjutnya Kita Klik Save Kayak Gitu Karena Ini Sudah Kita Cancel Saja Oke Itu Contohnya Jadi Cukup Mudah Kita Hanya Memerlukan Aplikasi Ini Kemudian Kita Scan Dan Hasilnya Pun Disini Sangat Mudah Gitu Ya Sudah Ada Listnya Ada Poin Tertinggi Ini Untuk Susunannya Ya Dari Poin Tertinggi Sampai Poin Terendah Kebawah Apabila Ujian Telah Kita Laksanakan Dan Nilai Murid Pun Telah Kita Scan Semua Maka Untuk Press Pre-K Apanya Ini Cukup Mudah Kita Tinggal Klik Di Bagian Kanan Bawah Itu Ada Excel Kita Tinggal Klik Saja Nah Kemudian Disini Ada Dua Pilihan Apakah Download Ataupun Kita Kirim Melalui Email Nah Kita Kemudian Ada Pilihan Disini Kita Bisa Centang Include Absent Artinya Ini Termasuk Bagi Murid Yang Belum Mengerjakan Atau Tidak Kalau Nama Anak Yang Belum Mengikuti Ujian Oke Selanjut Kita Klik Next Kita Ini Untuk Download Ya Maka Proses Download Juga Akan Selesai Nah Disini Kita Bisa Menutupnya Melihatnya Ataupun Kita Share Ke Aplikasi Misalkan Ke Telegram Ataupun KWA Oke Kita Kelo Saja Baik Itu Saja Tutorial Dari Saya Terima Asy Atas Perhatiannya Semoga Ada Manfaatnya Silahkan Diaplikasikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh